Istri Ganjar Pranowo, Siti Atiko, akan melakukan safari politik selama 4 hari di Jawa Timur. Siti Atiko akan berkeliling secara maraton di daerah Mataraman, Tapal Kuda hingga Surabaya, Gresik dan Lamongan, dengan diawali dari Kota Madiun, Minggu, 17 Desember 2023, sore. Terdapat sejumlah agenda yang direncanakan di Kota Pendekar. Mulai dari bertemu masyarakat hingga berusukan ke pasar. Selain Kota Madiun, Atiko juga akan bertemu warga di Kabupaten Madiun pada Senin, 18 Desember 2023, pagi. Lantas, Siti Atiko bakal bergeser ke Ponorogo untuk silaturahmi dengan salah satu kiai setempat dan bertemu ribuan masyarakat sekaligus parade budaya di Ponorogo. Roadshow Atiko pun bakal berlanjut ke Terenggalek dan diperkirakan tiba Senin sore. Rencananya, Atiko bakal bertemu Nyai Nasihah di Pondok Komarul Hidayat beserta ratusan Santriwati, selain Salat Maghrib, di sana juga akan digelar doa bersama. Malam harinya, Atiko bakal bergeser untuk menemui ribuan masyarakat yang salah satunya adalah kaum emak-emak di Terenggalek. Tak berhenti di situ, Atiko bakal bergeser ke Kabupaten Blitar untuk silaturahmi ke Gus Ikdam. Kemudian, Siti Atiko akan melanjutkan safarinya ke Tulungagung pada Selasa, 19 Desember 2023, di sana, Atiko rencananya bakal bertemu masyarakat sejumlah kunjungan lain. Setelah aktivitas di Tulungagung, Atiko bakal bergeser ke Kota Pasuruan, sebab Selasa siang, Atiko bakal menghadiri kegiatan bertajuk Istigosa Umum untuk Keselamatan Bangsa dan Rakyat Indonesia dalam pemilu 2024 di Kota Pasuruan dengan dihadiri ribuan masyarakat. Selasa sore, Atiko bakal bergeser ke Sidoarjo guna bertemu dengan ratusan warga di Kampung Iwak Kalanganyar. Malam harinya, Atiko bakal lanjut ke Surabaya. Rencananya, di Kota Pahlawan Atiko akan keliling di jalan tunjungan sekaligus melihat dari dekat UMKM di sana. Lantas pada Rabu, 20 Desember 2023, pagi, Atiko akan senam bersama warga sekaligus meninjau UMKM di kawasan Doli, Surabaya. Saya surpres ya, karena enggak tahu kalau ternyata sebuah keluarga masyarakat. Jadi, dan saya agak telat, jadi kasih juga sih sebetulnya. Jadi terima kasih sekali. Ini bentuk mereka sangat welcome bagi kami ketika ke Kota Majuni. Banyak ya, ketika kita yang di Semarang itu, contohnya terkait dengan untuk penanganan stunting dan kuncikan stunting. Kemudian yang di UMKM, itu juga, tadi kan kebatik dengan warna alami, agak kesulitan ketika ada misalnya sekayak kemarin itu kemarau. Karena kewarna alami kan tergantung juga tumbuhannya itu, kemarin banyak yang mati. Jadi harus ada alternatif-alternatif penelitian-penelitian, sebetulnya pohon mana saja yang bisa dijadikan untuk mewarna. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi pemasalahnya, itu juga karena kalau di dalam negeri, warna alami memang agak sulit untuk bersaing. Karena harganya relatif lebih mahal. Relatif lebih mahal karena memang ya semuanya alami. Itu salah satunya. Kemudian ketika di Solo, itu kan lebih banyak kita, ini ya, karena banyak banget orang, jadi aspirasinya mungkin dari teman-teman yang sempat ketemu. Tuh, kemudian ya di sini ya baik-baik. Terus melalui ya di sini banyak terkait dengan afirmatif, afirmatif terbatas sebelum gitu, ketika mereka harus berkompetisi, mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian terkaitnya juga ya pendudikan, sama bagaimana kita bisa memberikan pendudikan karakter untuk anak-anak. Sama sistem zonasi yang untuk di kota-kota kerja itu kayaknya belum perlu gitu. Saya kan salah satu tujuannya untuk berkelapangan itu mencatat ya problem-problem atau aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Dan lol Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.